Halo guys, gue Kohar dari KoharTV dan di video kali ini kita bakal coba menaruh telur di atas dry ice Oke, jadi ini gue masih punya sisa dry ice dari syuting yang Indomie dicampur dry ice Kayaknya masih ada sekitar 1 kg Ini dia dry ice-nya Dan dry ice-nya bakal gue taruh ke sini 3, 2, 1 Cukup gak ya? Wah, mirip ya Oke, ini bakal gue bikin lekukan di dry ice-nya pakai Ini sendoknya kenapa dingin banget Gak bisa Ini kayaknya sendoknya mesti dipanaskan dulu ya Sendoknya kita panaskan dulu Oke, ini udah panas 3, 2, 1 Weh, jangan nangis dong Sabar ya Tahan ya, tahan ya Rasa sakitnya tahan ya Nah bunyi dia Aduh, pinggirnya masih panas Gimana ya? Biar bikin lekukan ya New face, new face New face Oh, tau Taruh air panas di sini Iya gak? Lihat deh Lihat sini deh Lihat deket deh Lihat deket ke ini ya Lihat nih ya Ini kalau gue tempelin Dia bakal kayak gini nih Kayaknya ada proses membuku Tuh, ada kenapa tuh? Tuh, retak gitu airnya Wow 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 Kenapa itu? Ini karena dia udah cepet dinginnya Ini bakal gue culupin ke air panas Di sini ada air panas ya Udah menjadi Nah, kita lihat lagi nih ya Ada proses pembukuan Lihat, lihat lagi dari sini Dari duket lagi Muncul kayak retak tadi lagi gak? Tuh Retak guys Itu doang retaknya Coba tambah banyak airnya Wow Wow Oh, lihat tuh guys Bawahnya Bawahnya lihat tuh guys Kayak ada udah mengkristal gitu Wow Wow, pecah guys Ada yang pecah Ini airnya membeku Ini yang di bawah Jadi airnya yang di bawah Dan membeku Dan yang di atasnya belum membeku Wow, pecah Wow, pecah Wow, pecah-pecah Gila ampe jadi es loh guys Airnya Ini karena suhu dry ice ini minus 79 derajat celcius Wow, gila Cekungannya masih belum besar Ini gue tuh pengen cekungannya tuh sampe Dalem banget gitu loh Biar nanti pas gue nyelupin Nuang telur kesini Telurnya gak tumpah-tumpahan Gila Jadi beku guys Lihat tuh ya Jadi beku Nah ini Bekunya Kita coba celupin ke air panas Lihat ya Kita lihat bareng-bareng yuk Jadi kayak apa Wow, melayang Jadi es batu Melayang dia Lama-lama menghilang nih Ayo kita ini lagi yuk Sini yuk Kita tunggu panas dulu lagi deh Oke ini sekarang kita coba lagi Celupkan Oke ini sekarang gue udah ada Megang telur ayam kampung Telurnya kecil ya Mudah-mudahan cukup Tapi gue pengen Kuningnya dulu Yang ditaruh kesini Dan putihnya Kita taruh kesini dulu Disini apa sih Ya putihnya kita taruh Di wadah yang lain dulu Nanti Ini putihnya Kita tuang dulu Oh Ya, ya, ya Oi Wow Nah ini Bakal kita taruh kesini ya Kuningnya nih ya Ada sedikit putihnya juga 3, 2, 1 Wow Kita tuang putihnya dikit Wow, kebanyakan Goblok Yaudah, segitu aja cukup Oke ini bakal kita diemin Dan kameranya bakal di timelapse Sekitar 10 menit Sampai keliatan proses membekunya Oke ini udah sampai setengah jam kita tungguin Dan ini sampai ada kristal es gitu Liat nih ya Tuh Wow Ini kristal es nih Wow, mencair Mencair dia Dan ini coba kita angkat sekarang telurnya ya Wow Diketin-diketin Wow, gila Wow, bisa diambil Wow, beku guys Jadi beku guys Beku guys Jadi beku guys Wow Jadi ini kuning telur yang sudah jadi beku Oke dan ini kita bakal coba goreng ya Telurnya bakal kita coba goreng Kuning telur ini Jadi pertama Ini dry ice nya bakal kita awasin dulu Oke ini langsung kita tuang minyak Segini cukup kali ya minyaknya Cukup gak? Cukup Cukup Kita tunggu minyaknya sampe panas dulu ya guys Oke Ini minyaknya udah panas Gue bakal tuangin telur bekunya Kedalam minyak ini Aduh Oke ini telurnya bakal gue taruh spatula Dan ini kayaknya bakal muncrat-muncrat nih Soalnya ini ada bekas kembunannya gitu loh Oke Gue bakal jauh dulu Tiga, dua Satu Nempel Nempel Nah udah Jadi ini tadi ada putih telurnya sedikit kan ya Dan ini putih telurnya nih Langsung mencair dia Eh langsung mencair Ini mencair ya Mencair dan kegoreng Dan ini penggorengannya jelek ya guys ya Jadi lengket Tutup kembali Oh Itu jadinya begitu guys Oh Ini sudutnya sama aja kayak telur Dimasukin freezer sih Garem, garem, garem Kita kasih garam dulu Biar enak dimakannya Bener-bener gak lengket nih Coba ya Bakal gue geser Ya lengket guys Gorengannya jelek Wow, wow, wow Gak muncratan minyak Udah Ini coba gue singkir Caru piring Dan kita akan lihat Apakah telurnya ada yang setengah mateng di dalamnya Karena kurang rata Masaknya Kayaknya sih ini dalamnya belum mateng nih Belum mateng dalamnya Yaudah gak apa-apa Gue bakal coba nih Oke guys Ini adalah menu makan sore gue Kita akan coba buka Tiga, dua, satu Oh ini masih setengah mateng Masih setengah mateng guys ternyata Gue coba dikit Ini rasanya dingin atau panas Oh udah anget ternyata Ternyata anget Bismillahirrahmanirrahim Banyak Kayak telur biasa Gak ada rasa anean ya Gak ada rasa dry ice Gak ada rasa soda Karena kan tadi cuma dibukuin doang sama dry ice nya Jadi gak mempengaruhi rasa ini Dan ini tadi gue gorengnya Tengah mateng ya Dan ini teksturnya ada sedikit Creamy-creamy Dan terus di luarnya agak crunchy Crunchy dari putih telurnya Ini sebetulnya eksperimen apa review makanan Jadi putih telurnya tuh yang bikin rasanya kayak crispy gitu loh Dan dalemnya creamy Dari setengah mateng Dari ini yang belum mateng Enak Enak loh Enak banget Oke Sekian dulu untuk percobaan kita kali ini ya Kalau kalian punya saran Gue bekuin apa lagi pake dry ice Apakah perlu bekuin air mata Atau bekuin Bekuin apa lagi Bekuin Bekuin ginjal Atau bekuin apalah Kalau kalian punya saran Tulis aja di bawah Nanti kalau idenya bagus Dan banyak yang like Dan bisa direalisasikan Akan kita coba Yaudah Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share video ini Dan tonton video gue yang lain Bye bye I said I'm moving too far Daj komen, subscribe, 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 subscribe